Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil, ditemani dengan Kapolri, Generalistio Sigit, ditemani juga dengan Panglima TNI, Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin. Memang ada salah satu pembekalan yang terus disuarakan adalah hari tadi siang, ini adalah soal tentang pencegahan korupsi. Nah, kalau mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya ini acaranya seperti apa, kenapa diadakan di Magelang, kemudian apakah ini seperti bernuansa militer, tapi dengan tegas bahwa ini bukan acara OSPEC, bukan juga merupakan rangkaian kegiatan militer. Ini adalah acara untuk membangun kebersamaan karena begitu besar kabinet atau jacaran menteri di Kabinet Merah Putih, begitu ada 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih, ada 56 wakil menteri, belum lagi ada utusan presiden, sehingga ini ingin menyamakan visi-misi, kemudian juga membangun kebersamaan, membangun team building dari para menteri, dan membangun juga koordinasi antar lembaga dan kementerian.